Dikalahkan, dikalahkan lagi. Dia dikirim terbang lagi, yang tidak tertahankan baginya. Perlu dicatat bahwa kali ini, dia telah memadatkan tiga gajah iblis abadi. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan lawannya. Sial, aku tidak percaya. Ouyang Feng meraung marah. Namun di saat berikutnya, pupil matanya mengecil karena lawannya sudah berada di depannya. Tinju naga hitam apokaliptik. Pada saat ini, Lin Xuan tidak menggunakan tinju lima elemen. Sebaliknya, dia menggunakan teknik tinju yang lebih keras dan merusak. Dia telah melatih tinju naga hitam apokaliptik ke alam pencapaian besar. Sangat menakutkan. Tinju menakutkan itu seperti naga hitam yang meledak ke depan. Sial, blokir untukku. Pupil mata Ouyang Feng mengecil. Ia tidak menyangka lawannya akan secepat itu dan mengejarnya dalam sekejap. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan membentuk gerbang neraka yang tinggi di depannya. Bang! Sesaat kemudian, tinju naga hitam menghantam gerbang neraka, membuat suara tabrakan yang mengejutkan. Gerbang neraka sangat misterius. Tidak ada yang tahu teknik macam apa itu, tapi teknik itu tidak rusak. Namun, kekuatan mengerikan dari tinju naga hitam apokaliptik melewati gerbang neraka dan menghantam lengan Ouyang Feng dengan keras. Retakan! Retakan! Lengan Ouyang Feng patah dan tubuhnya terlempar lagi. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Ouyang Feng akan dikalahkan secara menyedihkan. Bukankah Lin Suan ini terlalu kuat? Semua orang terkejut. Setelah Lin Suan berhasil, dia tidak berhenti. Sebaliknya, tubuhnya seperti kilat saat dia menyerang sekali lagi. Ini saat yang tepat untuk menyingkirkan lawannya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti itu. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bergegas ke depan. Lin Suan bergerak seperti kilat dan menyerang Ouyang Feng lagi. Apa? Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan terus menyerang. Apakah dia tidak takut akan balas dendam dari tiga organisasi besar? Berhenti! Pada saat ini, teriakan dingin lainnya terdengar. Kemudian, dua tanaman merambat hijau berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Lin Suan. Itu adalah, Yang King sudah mulai bergerak. Semua orang berteriak ketakutan. Langsung saja ada masyarakat yang merasa tidak puas, karena sudah melanggar aturan. Memang benar, Yang King telah melanggar peraturan. Pasalnya, menurut aturan baru, pertempuran hanya akan berakhir jika salah satu pihak mati. Atau akui kekalahan. Sebelumnya, Ouyang Feng tidak mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, dan dia tidak mati, yang berarti pertempuran belum berakhir. Tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur. Namun, pada saat itu, Yang King menyerang. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa tidak puas. Alasannya adalah karena mereka merasa pihak lain benar-benar menindas mereka secara berlebihan. Lin Suan juga mendengus dingin. Pedang Ki menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sungai panjang yang mengalir deras ke depan. Ledakan. Tanaman merambat hijau diiris menjadi dua. Lin Suan mengeksekusi delapan langkah naga langit. Kecepatannya mencapai ekstrim. Saat berikutnya, dia tiba di depan Ouyang Feng. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang yang tajam menebas dengan cepat. Engah. Pedang itu menebas tubuh Ouyang Feng dan membuatnya terbang. Segera, darah berceceran di mana-mana, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat meskipun Yan King telah turun tangan untuk menghentikannya. Wajah Yan King berubah muram. Kecepatan Lin Suan terlalu cepat, dan dia benar-benar berhasil menghindari serangannya. Membunuh seseorang di depan umum tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajahnya. Terlebih lagi, yang membuat wajahnya semakin suram adalah Lin Suan benar-benar berhasil. Pedang itu mendarat di tubuh Ouyang Feng. Bahkan jika Ouyang Feng tidak mati, dia mungkin akan lumpuh. Setelah mengirim Ouyang Feng terbang lagi, Lin Suan tidak bergerak. Tubuhnya bergoyang dan mendarat di tanah. Dia sangat galak, seperti dewa kematian. Pada saat itu, semua orang memandang Lin Suan dan gemetar. Faktanya, banyak orang langsung mengundang Lin Suan lagi dan menawarkan keuntungan besar. Mereka ingin mengundang Lin Suan untuk bergabung dengan organisasi mereka. Jika mereka bisa mengundang seorang jenius muda yang menakutkan, dia pasti akan menjadi kekuatan yang kuat. Namun, sayang sekali Lin Suan tidak berniat bergabung dengan organisasi tersebut. Oleh karena itu, dia menolaknya satu per satu. Namun, hal itu tidak mempengaruhi reputasi Lin Suan. Sejak saat itu, reputasi Lin Suan menyebar ke seluruh hutan. Di sisi lain, Zhao Tianxi, Liu Mingyue, Yan Qing, dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka memandang Lin Suan dengan niat membunuh di mata mereka. Itu karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan terlalu mengejutkan. Itu baru beberapa hari, tapi kekuatan Lin Suan telah meningkat pesat. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti mendapatkan harta atau peluang di hutan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk berkembang secepat itu. Mereka harus memikirkan cara untuk menyingkirkan musuh sebesar itu secepat mungkin. Dan jika tidak, ancaman terhadap mereka akan terlalu besar. Pertarungan yang mengejutkan itu berakhir begitu saja. Kedua belah pihak pergi, dan hutan kembali tenang. Namun, jenazah Ouyang Feng masih tergeletak di sana, dan tidak ada yang mempedulikannya. Namun, cincin penyimpanannya telah diambil tanpa ampun. Itu adalah hutan primitif yang kejam. Tidak ada yang peduli dengan orang mati. Bahkan jika Liu Mingyue, Yan Qing, dan yang lainnya pernah menjadi teman Ouyang Feng, mereka tidak peduli dengan mayatnya sekarang. Namun, setelah semua orang pergi, kekosongan itu tiba-tiba terbelah. Sebuah tangan berwarna putih keperakan terulur, meraih mayat Ouyang Feng, dan menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lin Xuan juga tidak tahu. Setelah dia membunuh Ouyang Feng, dia meninggalkan daerah itu dan berangkat menuju kedalaman hutan lagi. Lin Xuan tahu bahwa kekuatan yang dia tunjukkan dalam membunuh Ouyang Feng mungkin telah membangkitkan niat membunuh beberapa orang. Dia tidak tahu berapa banyak yang berada dalam kegelapan, tetapi di permukaan, setidaknya ada Zhao Tianxi, Liu Mingyue, Yan Qing, dan yang lainnya. Masing-masing dari orang-orang itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari Ouyang Feng. Apalagi di hutan ini pasti ada peluang tersendiri. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya mereka sekarang. Oleh karena itu, Lin Xuan harus berhati-hati. Meski tidak akan bergabung dengan organisasi manapun, bukan berarti ia tidak akan membentuk aliansi dengan orang lain. Saat ini, dia ingin mencari seseorang untuk membentuk aliansi. Tentu saja, orang itu adalah Yehudao. Yehudao saat ini memiliki vaksi besar, jadi Lin Xuan dengan mudah mengetahui di mana dia berada. Setelah melewati hutan lebat, Lin Xuan tiba di tempat yang tenang. Ada kicauan burung dan wangi bunga, kispiritual berlimpah, dan tidak ada raja iblis yang kuat di sekitarnya. Itu memang tempat yang bagus untuk ditinggali. Seperti yang diharapkan dari keluarga Yeh. Bahkan di hutan primitif ini, mereka adalah raksasa yang sangat menakutkan. Lin Xuan sekarang tahu bahwa identitas Yehudao tidak biasa. Kemungkinan besar dia adalah murid dari keluarga Yeh Kuno. Begitu Lin Xuan muncul, dia merasa bahwa tidak kurang dari tiga kekuatan jiwa kuat di sekitarnya yang sedang menatapnya. 1752 Begitu Lin Xuan muncul, dia merasa ada tidak kurang dari tiga kekuatan jiwa kuat di sekitarnya yang menatapnya. Terlebih lagi, kekuatan jiwa ini sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah milik para ahli yang maha kuasa. Ekspresi Lin Xuan menegang ketika dia merasakan kekuatan jiwa dari yang maha kuasa ini. Senior, aku di sini untuk mencari Liv Daodenir. Aku tidak punya niat buruk. Mendengar kata-kata Lin Xuan, dua kekuatan jiwa mundur. Namun, yang terakhir tidak sedikitpun rileks. Setelah beberapa saat, tawa terdengar dari dalam hutan, dan kekuatan jiwa terakhir mundur. Lin Xuan tahu bahwa Liv Daodenir tahu dia akan datang, jadi dia tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Benar saja, seorang pemuda tampan berbaju putih berdiri di hadapannya. Itu tidak lain adalah daun Daodenir. Saudara naga, kamu di sini, kata Liv Daodenir sambil tersenyum. Kamu terkenal sekarang. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Jangan mengolok-olokku, kakak Ye. Dibandingkan denganmu, reputasiku bukanlah apa-apa. Anda tidak bisa mengatakan itu. Reputasi Anda tidak lemah sama sekali. Memang benar, reputasi Lin Xuan seperti matahari di tengah hari. Prestasinya terlalu banyak. Belum lagi eksploitasi sebelumnya, fakta bahwa dia membunuh Ouyang Feng saja sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan besar. Liv Daodenir memandang Lin Xuan dan berkata, Saudara naga, maukah Anda bergabung dengan kami? Bergabung denganmu. Lin Xuan terkejut. Dia tidak mengira Liv Daodenir akan mengajukan tawaran seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Bagaimanapun, klan Ye adalah klan orang dahulu. Setelah berpikir lama, Lin Xuan berkata, Saudara Ye, saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda. Tapi Liv Daodenir berkata, Saudara naga, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Kami tidak ingin kamu bergabung dengan kami karena kami menginginkanmu. Itu karena kamu cukup kuat untuk bergabung dengan kami. Bahkan di sini, kamu masih elit. Daun Daodenir benar, Lin Xuan cukup kuat untuk dianggap serius bahkan di klan Ye. Namun, Lin Xuan masih menggelengkan kepalanya. Saya tidak hanya menyinggung Zhao Tianshi dan Ouyang Feng. Ada beberapa keberadaan yang lebih menakutkan. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi klan Ye Anda. Lin Xuan benar. Dia tidak hanya menyinggung orang-orang seperti Liu Mingyue dan Zhao Tianshi. Dia juga telah menyinggung orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Goyah, Tanah Suci Segala Permulaan, dan Sekte Lima Elemen. Apalagi sekarang, dia dicari oleh Tanah Suci Cahaya yang Goyah. Jika identitasnya terungkap, dia mungkin akan menarik perhatian sebagian besar prajurit. Dia bahkan memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Jika ini terungkap, tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Klan Ye kemungkinan besar tidak akan selamat dan akan mengambil tindakan melawannya. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak akan bergabung dengan keluarga Ye. Paling tidak, dia tidak akan bertahan bersama para maha kuasa ini karena metode mereka terlalu menakutkan. Siapa yang tahu kapan mereka akan menemukan rahasianya. Namun, Lin Xuan datang untuk membentuk aliansi. Oleh karena itu, dia berkata, meskipun aku tidak bisa bergabung dengan klan Ye-mu, kita bisa membentuk aliansi. Kita bisa saling membantu. Saat kita dalam kesulitan, kita bisa saling membantu. Bagaimana? Baiklah. Daun Dao Denir tersenyum. Meskipun dia tidak bisa membiarkan Lin Xuan bergabung dengan mereka, mereka bisa membentuk aliansi. Itu bukanlah pilihan yang buruk. Meskipun klan Ye sangat kuat, bukannya mereka tidak punya musuh. Dalam beberapa hari terakhir, mereka mengalami beberapa serangan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka bisa membentuk aliansi. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membentuk aliansi. Mereka tentu saja tidak akan melewatkan seorang jenius muda seperti Lin Xuan. Selain itu, Liv Dao Denir juga ingin berteman dengan Lin Xuan. Setelah itu, Lin Xuan pergi dan kembali ke tempat yang aman. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kristal lima warna. Kristal lima warna ini dibentuk oleh energi batu dewa lima warna. Demi kenyamanan, Lin Xuan telah mengubah energi batu dewa lima warna menjadi kristal kecil sehingga dia bisa menyerapnya saat dia bebas. Ini nyaman dan dapat dengan cepat memberinya energi. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Xuan mencari sumber energi lain sambil menyerap kristal ini. Namun, tidak ada yang mengetahui hal itu di kedalaman hutan purba, di rawa yang gelap. Seorang pemuda jangkung merangkak keluar dari rawa berlumpur. Dia memandang tubuhnya dengan kaget, merasakan energi yang melimpah di tubuhnya. Jangan khawatir, lukamu sudah sembuh total. Tidak hanya itu, kultifasimu sudah mencapai puncaknya. Di depan pemuda jangkung itu berdiri sosok buram yang dikelilingi energi hitam. Tidak mungkin melihat mana yang asli atau palsu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pemuda jangkung itu berlutut di tanah dan berkata, Tuan, mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda dan setia kepada Anda sampai mati. Sangat bagus. Sosok misterius itu tersenyum. Saya tahu musuh Anda adalah Lin Xuan, dan saya tahu Anda sangat ingin membunuhnya. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, jadilah bawahanku, dan bekerja untukku. Aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Benar-benar. Pemuda jangkung itu kaget dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jika ada orang di sini dan melihat wajah ini, mereka pasti akan berteriak. Karena pemuda jangkung ini tidak lain adalah almarhum Ouyang Feng. Namun, entah kenapa, dia sekarang masih hidup. Sosok misterius di hadapannya tertawa. Tentu saja itu benar. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan telapak tangan berwarna putih keperakan menempel di dahi Ouyang Feng. Berdengung. Tiba-tiba, tanda perak muncul di dahi Ouyang Feng. Itu seukuran koin dan diukir dengan tanda aneh. Tanda perak itu berkedip-kedip dan segera menghilang. Saya telah menanamkan energi khusus di tubuh Anda. Anda dapat mencobanya sekarang. Mendengar ini, Ouyang Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia berdiri dari tanah dan kemudian mengaktifkan energi di tubuhnya untuk memicu tanda perak di antara alisnya. Berdengung. Tanda perak muncul dan bersinar terang. Tidak hanya itu, tanda misterius muncul di sana dan merayapi seluruh tubuh Ouyang Feng. Energi yang menakutkan dan kuat terpancar dari tanda perak. Sangat kuat. Ouyang Feng terkejut. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya dan empat gajah iblis abadi berputar di sekelilingnya. Melihat ini, Ouyang Feng menghirup udara dingin. Beberapa hari yang lalu, dia hanya bisa menggunakan tiga gajah iblis abadi. Namun, sekarang setelah dia bangkit dari kematian, dia bisa menggunakan empat gajah iblis abadi. Ini berarti kekuatannya meningkat pesat. Terima kasih Tuhan. Ouyang Feng tahu bahwa semua yang dimilikinya sekarang, termasuk nyawanya, diberikan kepadanya oleh pria misterius di depannya. Oleh karena itu, dia bersumpah akan setia padanya selamanya. Pria misterius itu mengangguk lalu berkata, Bangunlah. Aku akan memberimu beberapa orang lagi. Bersama-sama, kamu bisa menangkap anak itu. Pria misterius itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba, lima sosok muncul di sekelilingnya. Jika Lin Xuan ada di sini dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan menjadi pucat karena ketakutan. 1753 Pria misterius itu melambaikan tangannya, dan lima sosok muncul di sekelilingnya. Jika Lin Xuan ada di sini dan melihat pemandangan ini, dia pasti akan menjadi pucat karena ketakutan. Karena kelima sosok tersebut adalah Guo Chuanfei, Li Wei, dan yang lainnya. Orang-orang ini semua telah dibunuh olehnya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan dibangkitkan sekarang. Tidak hanya itu, aura mereka menjadi lebih kuat. Pergilah, aku akan menunggu kabar baikmu. Pria misterius itu melambaikan tangannya, dan Guo Yang Feng serta lima orang lainnya menghilang. Orang-orang ini tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka membentuk organisasi gelap. Mereka tidak ingin dikepung dan dibunuh oleh orang lain, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan aturan hutan purba untuk menyingkirkan Lin Xuan. Di sisi lain, Lin Xuan, naga merah, dan monyet putri salju menyerang lagi. Target mereka adalah Raja Iblis yang kuat. Tentu saja, mereka tidak mengincar Raja Iblis itu sendiri, tapi ramuan spiritual, kristal, dan telur yang mereka jaga. Dengan mangkuk harta karun monyet putri salju, kecepatan Lin Xuan dan yang lainnya, serta formasi, mereka dapat berhasil berulang kali. Namun, hal ini juga membuat marah banyak Raja Iblis. Segera, hutan di dekatnya kembali mengamuk. Para pejuang yang tidak mengetahui kebenaran semuanya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Mereka lari seperti orang gila. Beberapa hari ini, tidak ada yang berani berkeliaran di hutan. Lin Xuan, sebaliknya, mendapat panen yang melimpah. Dia tidak segera menyerap energi yang diperolehnya. Sebaliknya, dia pertama kali memberikannya pada batu abadi lima warna. Kemudian, dia menyerap energi lima warna dari batu abadi lima warna. Meskipun konversi semacam ini sedikit merepotkan, energi lima warna lebih murni dan berlimpah. Kekuatan Lin Xuan juga meningkat pesat. Sekarang, dia hampir menjadi Raja Bintang 4. Peningkatan seperti ini sangat cepat. Kita harus tahu bahwa di dunia luar, bahkan para jenius dari tempat suci dan keluarga kuno yang tak tertandingi akan membutuhkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka. Prajurit biasa mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka bahkan setelah beberapa dekade atau abad. Lin Xuan, di sisi lain, telah membuat terobosan hanya dalam waktu 10 hari. Harus diakui bahwa kecepatan ini terlalu menakutkan. Tidak hanya itu, tetapi akhir-akhir ini, dia telah mencerna dan mempelajari pertempuran tersebut. Dia sekarang terus-menerus menggali kekuatan roh pedang naga besar. Sebelumnya, dia telah menggunakan ketajaman roh pedang naga besar. Itu sebabnya dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Namun, jika dilihat sekarang, kemampuan evolusi yang sangat menakutkan itu bahkan lebih mengejutkan. Sebagai contoh, Lin Xuan tidak mengetahui teknik pamungkas dari sekte lima elemen, dan dia juga tidak mengetahui teknik pamungkas dari empat simbol tempat suci. Namun, dengan bantuan jiwa pedang naga besar, dia bisa menggunakan tinju lima elemen dan tinju golem abadi. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada teknik tinju lawannya. Dia tidak hanya bisa meniru seni bela diri orang lain, tapi dia juga bisa meniru wilayah raja. Jika serangan semacam ini digunakan, pasti akan sangat mengejutkan. Pada hari ini, dia tidak sedang mengembangkan kultifasinya, karena dia telah menerima pesan dari Liv Dao Denir. Oleh karena itu, Lin Xuan mengesampingkan budidayanya dan menuju ke arah Liv Dao Denir. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat Liv Dao Denir lagi. Saudara naga, kondisimu buruk, kata Liv Dao Denir dengan muram. Apa yang salah? Lin Xuan bingung. Mungkinkah Zhao Tianxi dan Liu Mingyue bergabung untuk menyerang saya? Dia tidak terkejut sama sekali, karena cepat atau lambat kedua belah pihak harus bertarung. Namun, yang mengejutkannya, Liv Dao Denir menggelengkan kepalanya. Ini bukan Zhao Tianxi dan Liu Mingyue. Ini vaksi lain. Fraksi lain. Siapa ini? Lin Xuan mengerutkan kening. Itu adalah vaksi misterius yang baru terbentuk yang disebut Organisasi Kegelapan. Selama beberapa hari terakhir, Organisasi Kegelapan telah mencari keberadaanmu. Organisasi gelap, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Oleh karena itu, dia bertanya, siapakah mereka? Entahlah. Mereka sangat misterius. Mereka semua mengenakan jubah hitam besar yang menutupi wajah mereka. Bahkan ada kabut hitam yang mengelilingi tubuh mereka. Namun, serangan mereka sangat cepat dan ganas. Pernah ada sebuah organisasi beranggotakan belasan orang yang bentrok dengan mereka. Akhirnya mereka berenam mengalahkan organisasi kecil itu. Mendengar ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Bukan hanya jumlah lawannya yang sedikit, tapi mereka juga sangat kuat. Lebih penting lagi, mereka menyembunyikan identitas mereka. Siapa yang akan menyerangnya, dia tidak bisa memahaminya. Tapi kemudian, dia mendengus dingin. Karena mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Kakak Long, apakah kamu ingin melawan mereka? Daun Dao Denir bertanya. Ekspresinya serius. Kekuatan lawan tidak bisa dianggap remeh. Dalam pertempuran ini, aku khawatir mereka berenam akan menyerang bersama. Terlalu berat bagimu untuk melawan mereka berenam sendirian. Lagi pula, mereka tampaknya sudah bersiap. Tidak apa-apa, hanya enam orang. Aku yakin, Lin Xuan menganggup dengan sungguh-sungguh, matanya bersinar terang. Dia punya rencananya sendiri. Jika dia mengalahkan organisasi kegelapan di depan umum, reputasinya akan meningkat lagi. Ketika saatnya tiba, organisasi lain akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan terhadapnya. Kalau begitu, masalahnya akan berkurang banyak. Segera, berita tentang Lin Xuan menantang organisasi kegelapan menyebar. Tiba-tiba, semua prajurit di seluruh hutan purba terkejut. Mereka tidak berharap Lin Xuan setuju. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Apakah orang ini sudah gila? Beraninya dia menyetujui hal seperti itu? Ya, itu enam orang. Dan mereka sangat kuat. Mereka bahkan telah mengalahkan organisasi besar. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Seseorang sebenarnya berani menantang mereka sendirian. Dia mendekati kematian. Tunggu saja, anak itu sudah mati. Kali ini, hampir tidak ada yang optimis tentang Lin Xuan. Karena ini bukan pertarungan satu lawan satu, tapi pertarungan dengan organisasi. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat merugikan baginya untuk bertarung sendirian. Zhao Tianxi, Liu Mingyue, Yan Qing, dan yang lainnya mencibir ketika mendengar berita itu. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Orang lain akan menjaganya. Zhao Tianxi mendengus dingin. Kemudian, dia pindah dan memimpin orang-orangnya untuk menonton. Di sisi lain, Liu Mingyue, Yan Qing, dan yang lainnya juga berangkat. Mereka bukan satu-satunya. Sebagian besar prajurit juga berangkat. Mereka tidak akan melewatkan pertempuran yang mengejutkan ini. Di dalam hutan, Ouyang Feng, Li Wei, dan yang lainnya memperlihatkan senyuman sinis saat mendengar berita tersebut. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah mati. Kali ini, mereka dibangkitkan untuk membunuh Lin Xuan. Awalnya, mereka mengira Lin Xuan mungkin menolak. Jika itu terjadi, mereka mungkin akan mendapat banyak masalah. Namun, mereka tidak berharap Lin Xuan setuju. Ria yang sombong. Dia mendekati kematian. Beraninya dia menyerang kita berenam. Kali ini dia sudah mati. Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Aku harus membunuhnya untuk membalas kematian temanku. Teriakan dingin terdengar. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat dingin dan bersumpah untuk membunuh Lin Xuan. 1754. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat dingin ketika mereka bersumpah untuk membunuh Lin Xuan. Mereka mengenakan jubah dan topeng hitam. Tubuh Ouyang Feng bergoyang dan menyusut hingga mencapai ukuran orang normal. Dia tidak punya pilihan. Jika dia keluar dalam wujud aslinya, dia pasti akan dikenali. Itu karena selain dia, tidak ada orang lain yang tingginya lebih dari 3 meter. Dia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia telah dibangkitkan. Itu akan merusak rencana majikannya. Di hutan, semakin banyak seniman bela diri yang bergegas mendekat. Mereka sedang mendiskusikan pertempuran yang akan datang. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas dari jauh. Dia tinggi, tampan, dan tenang. Itu adalah Lin Xuan. Itu anak itu. Dia terlalu sombong. Huh, dia sangat biasa. Saya tidak melihat sesuatu yang kuat tentang dia. Beraninya dia menantang koalisi kegelapan. Dia cukup tampan. Ada juga wanita yang tergila-gila. Namun, lebih banyak orang yang mencibir. Apa gunanya tampan? Dia akan segera tamat. Beraninya dia menantang koalisi kegelapan. Aku khawatir dia sudah mati hari ini. Benar, ku dengar koalisi kegelapan sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah mesin yang kuat. Jika mereka berenam menyerang bersama-sama, tidak ada yang bisa melawan mereka. Serangkaian diskusi terjadi saat pandangan semua orang tertuju pada Lin Xuan. Pada saat itu, kekosongan di kejauhan beriak. Enam sosok hitam bergegas mendekat. Mereka adalah enam orang misterius berjubah dan bertopeng hitam. Tubuh mereka dikelilingi oleh gas hitam. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Bahkan kekuatan jiwa tidak dapat mendeteksinya. Suara mendesing. Mereka mendarat di tanah. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan yang menembus langit. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dan segera mundur. Aura pembunuh yang mengerikan. Tampaknya mereka bertekad untuk menyerang kali ini. Banyak orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat merasakan auranya. Lin Xuan menyipitkan matanya dan mengukur enam orang di depannya. Di saat yang sama, dia bingung. Aura pembunuh pada mereka terlalu kuat. Seolah-olah ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Namun, dia sama sekali tidak mengenal mereka berenam. Lupakan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Setelah mengalahkan mereka dan melepas topeng mereka, dia akan mengetahui siapa mereka. Tidak ada gunanya menebak sekarang. Di depannya, enam pria berjubah hitam berdiri di sana. Aura pembunuh mereka membubung ke langit. Seolah-olah mereka adalah dewa kematian. Terutama yang ada di depan. Aura pembunuhnya seperti naga raksasa yang membubung ke langit. Dia menatap Lin Xuan di depannya dan berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu akan mati berlutut, atau kamu akan menyerah dengan patuh? Tapi apapun caranya, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Suaranya sangat rendah, seperti suara setan. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Tampaknya kebencian pihak lain terhadapnya tidaklah kecil. Namun, dia bukanlah seseorang yang hanya duduk dan menunggu kematian. Karena itu, dia mendengus dingin, hentikan omong kosong itu. Kalian berenam bisa menyerangku bersama-sama. Apa? Mendengar ini, semua orang menjadi gempar, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Apakah dia benar-benar akan menantang seluruh organisasi sendirian? Ini gila. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut. Adapun enam pria berjubah hitam di depan, mereka mencibir. Nak, kamu terlalu sombong. Namun, karena kamu sedang mendekati kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. Kenamnya seperti setan, siap menyerang. Namun, pada saat ini, Lin Xuan berkata, Tunggu. Tempat ini tidak cocok untuk bertempur. Aku akan menantang kalian berenam sendirian. Beri aku ruang. Kalau tidak, bukankah kamu terlalu suka menindas? Ruang angkasa, ruang apa yang Anda inginkan? Jangan bilang kamu ingin menggunakan seluruh hutan sebagai medan perang. Suara pria berjubah hitam itu dingin karena mereka semua pernah bertarung melawan Lin Xuan sebelumnya dan tahu bahwa kecepatan Lin Xuan sangat menakutkan. Jika mereka dibiarkan memperluas garis pertempuran, mereka takut akan dikalahkan satu per satu. Dalam hal ini, keuntungan bekerja sama akan hilang. Namun, Lin Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak membutuhkan seluruh hutan. Beri saya sebuah lembah. Sebuah lembah. Para prajurit di sekitarnya tercengang. Kenam pria berjubah hitam itu juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Xuan akan memilih lembah. Mereka berenam berdiskusi sebentar, lalu kembali memperlihatkan senyuman sinis. Jika mereka mulai bertarung sekarang, kemungkinan besar pihak lain akan melarikan diri. Namun, memilih sebuah lembah adalah cerita yang berbeda. Lembah itu dikelilingi pegunungan di tiga sisinya dan hanya memiliki satu jalan keluar. Selama mereka memblokir pintu keluar, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri. Dengan begitu, mereka bisa menangkap penyu di dalam toples. Memikirkan hal ini, mereka tidak ragu sama sekali dan langsung setuju. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pilih lembah. Nak, pilihlah kuburan untuk dirimu sendiri. Hahaha. Mereka mencibir, sama sekali tidak menatap Lin Xuan. Zhao Tianxi, Liu Mingyue, dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dengan jijik. Menurut pendapat mereka, tidak peduli apa yang dipilih Lin Xuan, tidak ada peluang untuk menang. Di sisi lain, Yehudao juga telah tiba, ditemani oleh dua orang lelaki tua. Ketika mereka melihat tindakan Lin Xuan, mereka langsung berkata dengan dingin, anak ini terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin bertarung melawan enam ahli sendirian. Kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala. Ekspresi Yehudao serius, tapi dia masih berbicara. Jangan meremehkan kakak Long, aku merasa dia sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dariku. Bagaimana mungkin, tuan muda, anda? Salah satu lelaki tua itu tidak mempercayainya. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh yang lain. Di depan mereka, Lin Xuan bergerak, melihat sekeliling. Akhirnya, dia memilih sebuah lembah. Lembah ini dikelilingi pegunungan di tiga sisinya dan relatif luas, cocok untuk pertempuran. Oke, ini dia, kata Lin Xuan. Ini kuburan yang kamu pilih sendiri. Benar-benar tidak terlalu bagus. Nak, mulai sekarang, ini akan menjadi tempat peristirahatan abadimu. Pria berjubah hitam itu mencibir. Adapun penonton lainnya, mereka datang ke pegunungan sekitarnya dan diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Mereka dapat dengan jelas melihat keseluruhan pertempuran. Segera, pertempuran di lembah dimulai. Kenam pria berjubah hitam itu meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka, langsung menyelimuti seluruh lembah. Bahkan para penonton pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Karena aura ke enam orang ini terlalu kuat. Saat berikutnya, enam pria berjubah hitam bergabung untuk menutup satu-satunya jalan keluar. Lin Xuan dengan dingin mendengus, dan cahaya ganas muncul di tubuhnya. Itu membuatnya tampak seperti dewa perang, sangat kuat. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang, dia tidak berusaha melarikan diri. Dia bahkan tidak mencoba mengambil jalan memutar. Sebaliknya, dia langsung bergegas mendekat. Apa, dia benar-benar bergegas? Apa yang dipikirkan anak ini? Bukankah dia mencari kematian dengan berhadapan langsung dengan enam orang? Sepertinya dia tahu dia akan mati, jadi dia menyerah. Suara-suara ragu terdengar. Jelas, orang-orang ini tidak dapat memahami tindakan Lin Xuan. 1755. Sepertinya dia tahu dia akan mati, jadi dia menyerah pada dirinya sendiri. Suara-suara ragu terdengar. Jelas, orang-orang ini tidak dapat memahami perilaku Lin Xuan. Menurut mereka, cara terbaik menghadapi enam pria berjubah hitam itu adalah dengan berkeliaran di sekitar lembah dan mengalahkan mereka satu per satu agar tidak dikepung oleh mereka. Dengan begitu, meski dia tidak bisa menang, setidaknya dia bisa mengulur waktu untuk beberapa waktu. Namun, pendekatan Lin Xuan benar-benar di luar dugaan semua orang. Dia tidak bertele-tele sama sekali dan langsung menghadapi mereka secara langsung. Orang yang melakukan itu adalah orang bodoh atau idiot, atau mereka mempunyai kekuatan yang tidak salah. Apakah Lin Xuan benar-benar memiliki kekuatan yang tidak salah? Tidak ada yang tahu. Kenam pria berjubah hitam di sisi lain tercengang saat melihat itu, tapi kemudian mereka berteriak dengan dingin. Beraninya dia meremehkan mereka dan melawan mereka berenam secara langsung. Itu tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, salah satu dari mereka meraung dengan marah dan menyerang ke depan seperti binatang iblis gila. Jarak antara kedua sisi semakin dekat, dan pada saat berikutnya, jaraknya kurang dari 10 meter. Namun, pada saat itu, Lin Xuan mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang tajam langsung keluar. Cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Isinya aura naga dan muncul di udara seperti kilat. Dalam sekejap, ia menebas salah satu pria berjubah hitam. Ledakan Setelah serangan itu, retakan mengerikan muncul di tubuh pria berjubah hitam itu. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh pria itu terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Apa? Dia berhasil menangkapnya dalam satu pukulan. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kaget. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan adalah orang pertama yang berhasil dan unggul. Itu terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa Lin Xuan sendirian, dan dia menghadapi enam pria berjubah hitam, yang masing-masing sangat kuat. Namun, meski begitu, Lin Xuan masih unggul dalam pertempuran. Sulit dipercaya. Sial, bagaimana jadinya seperti ini? Bahkan ke enam pria berjubah hitam pun terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan itu. Kekuatannya sebenarnya meningkat lagi. Pemimpin pria berjubah hitam memiliki ekspresi galak di wajahnya dan matanya semerah mata binatang buas. Dia tidak percaya bahwa kekuatan pihak lain telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Ini terlalu menantang surga. Pergi. Bunuh dia. Dengan suara gemuruh, mereka sekali lagi menyerang Lin Xuan. Serangan mengerikan melonjak ke arahnya seperti gelombang. Kekosongan itu bergetar, tidak mampu menahannya sama sekali. Itu segera terkoyak. Pada saat berikutnya, kekuatan kekerasan melonjak menuju Lin Xuan, mengelilinginya dalam sekejap. Lin Xuan dengan dingin mendengus, dan seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya cemerlang. Seluruh keberadaannya tampaknya telah berubah menjadi pedang ilahi yang tiada taranya, menyapu ke depan. Segera, retakan besar muncul pada energi mengamuk. Kemudian, dia menggunakan delapan langkah naga langit dan bergegas keluar. Ledakan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan pria berjubah hitam ini dan meninju dengan kedua tangannya. Tangan kirinya adalah tinju logam, dan tangan kanannya adalah tinju api. Kedua tinjunya mengepal ke depan. Di sebelah kiri, cahaya keemasan bersinar. Cahaya keemasan sepertinya telah berubah menjadi pedang emas. Itu sangat tajam dan dengan cepat menembus kehampaan. Di sebelah kanan, api hitam pekat muncul. Panas yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang kosong terdistorsi. Ledakan. Dengan dua dentuman keras, dua pria berjubah hitam terlempar seolah-olah mereka tersambar petir. Dia melakukannya lagi. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Karena Lin Xuan terlalu kuat. Dalam total empat gerakan, ia telah melukai tiga orang. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Tiga pria berjubah hitam yang tersisa juga merasa ngeri. Mereka tidak percaya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Pada saat ini, di puncak gunung yang jauh, Liu Mingyue, Zhao Tianxi, dan yang lainnya memasang ekspresi sangat serius. Karena pemandangan ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sekarang adalah dunia yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Sial, harta karun apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menantang surga? Kekuatannya meningkat begitu cepat. Bahkan dua lelaki tua yang berdiri di samping lift Dao Denir sangat terkejut. Bagaimana anak ini melakukannya? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Mungkinkah dia benar-benar bisa dibandingkan dengan tuan muda? Keduanya sangat terkejut. Ye Wu Dao, sebaliknya, menghela nafas lega. Benar saja, dia tidak salah menilai Lin Xuan. Membunuh. Tiga pria berjubah hitam yang tersisa meraum dengan ganas. Ketiganya memiliki aura terkuat. Pada saat ini, mereka seperti dewa dan iblis yang menyerang dengan ganas. Energi yang mengerikan meledak. Dalam sekejap, kekosongan di depan mereka meledak, dan lubang hitam yang sangat menakutkan muncul. Suara mendesing. Namun, kecepatan Lin Xuan sangat cepat, dan dia menghindari serangan energi sejauh rambut. Dia kemudian mengayunkan tinjunya dan menyapu ketiganya. Pertempuran yang mengerikan terjadi. Lin Xuan bertarung satu lawan tiga, tapi dia masih tidak dirugikan. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Huh. Tiba-tiba, Lin Xuan dengan dingin mendengus dan mengubah teknik tinjunya lagi. Aura primordial muncul dari tubuhnya. Mengaum. Mengaum. Saat berikutnya, dua raungan panjang terdengar. Seolah-olah dua binatang besar telah terbangun. Kemudian, dua gajah iblis abadi keluar dari tinjunya dan berdiri di kehampaan. Tubuh besar mereka membawa energi yang tak ada habisnya. Mata dingin mereka tanpa emosi. Kedua gajah iblis abadi itu tampaknya telah melintasi ruang dan waktu dari neraka. Apa, tinju gajah iblis yang abadi? Bagaimana anak ini mengetahui teknik tinju tanah suci empat simbol? Saat ini, semua orang terkejut dan tidak percaya. Ketiga pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Terutama yang di depannya, tubuhnya gemetar seolah tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengetahui tinju gajah iblis abadi? Ini adalah teknik pamungkas dari tanah suci empat simbol. Bagaimana seorang kultifator keliling seperti dia bisa mengetahui teknik tinju seperti itu? Di balik topeng, Ouyang Feng tidak bisa menerimanya. Kita harus tahu bahwa teknik pamungkas seperti itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Bahkan di tanah suci empat simbol, hanya murid jenius yang bisa mengolahnya. Tapi sekarang, Lin Xuan jelas bukan dari tanah suci empat simbol. Namun, dia bisa menggunakan tinju gajah iblis abadi. Sungguh sulit dipercaya. Tapi sekarang, tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkannya. Karena dua gajah iblis abadi sudah bergegas menuju mereka. Ledakan, 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 kekosongan itu diinjak-injak tanpa ampun. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar ke segala arah. Kedua gajah iblis abadi itu bagaikan dua gunung yang menekan ketiga lelaki berjubah hitam itu. Enyah. Akhirnya, pria berjubah hitam di depan tidak bisa menahannya lagi. Dia juga mengayunkan tinjunya, dan aura menakutkan menyebar. Tidak hanya itu, dua hantu besar juga muncul di tinjunya. Gajah iblis abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat gajah iblis abadi bertabrakan di udara dan bertarung tanpa henti. Aura mengerikan merobek langit. Pada akhirnya, keempat gajah iblis abadi menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Adapun kerumunan di sekitarnya, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka pria berjubah hitam itu mengetahui tinju gajah iblis abadi. 1756. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka pria berjubah hitam itu juga mengetahui tinju golem abadi. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak mengerti sama sekali. Murid Lin Suan juga tiba-tiba mengerut, wajahnya penuh keterkejutan. Sejujurnya, dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan tinju golem abadi. Ini terlalu tidak terduga. Kita harus tahu bahwa alasan dia bisa menggunakan tinju golem abadi adalah karena jiwa pedang naga besar. Selain dia, dia hanya melihat Ouyang Feng menggunakan teknik tinju ini. Tapi sekarang, pria berjubah hitam di depannya sebenarnya mengetahui teknik tinju ini juga. Itu terlalu mengejutkan. Mungkinkah pihak lain adalah seniman bela diri empat simbol tanah suci? Sejenak banyak orang memandang ke arah puncak gunung. Karena ada beberapa seniman bela diri empat simbol tanah suci berdiri di sana. Namun, orang-orang itu dengan cepat menggelengkan kepala karena mereka tidak tahu siapa pihak lainnya. Ini terlalu mengejutkan. Sebenarnya ada dua orang luar yang bisa menggunakan teknik pamungkas empat simbol tanah suci mereka. Hal ini jelas tidak sederhana. Mereka harus menyelidikinya sampai akhir. Aku tidak menyangka kamu berasal dari tanah suci empat simbol. Apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam Ouyang Feng? Lin Xuan bertanya dengan cemberut. Huh, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya lagi dan dengan cepat menyerang ke depan. Karena dia sudah menggunakan tinju golem abadi, dia tidak akan menahan diri lagi. Untuk sesaat, empat gajah golem imemorial yang menakutkan muncul di sekelilingnya dan menyerang ke depan bersama-sama. Apa, empat gajah golem abadi? Bagaimana ini mungkin? Semua orang kembali gempar karena mereka tidak menyangka pria berjubah hitam itu begitu kuat. Kita harus tahu bahwa Ouyang Feng, sebagai murid luar biasa dari Tanah Suci Empat Simbol, hanya bisa menggunakan tiga gajah golem abadi. Dan sekarang, pria berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan dari Ouyang Feng. Kapan sosok menakutkan seperti itu muncul di Tanah Suci Empat Simbol? Mungkinkah dia adalah orang suci Tanah Suci Empat Simbol? Untuk sesaat, semua orang terkejut dan bertanya kepada seniman bela diri empat simbol Tanah Suci lainnya. Para seniman bela diri empat simbol Tanah Suci di sekitarnya juga sangat bingung. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka tidak tahu siapa pria berjubah hitam di depan mereka. Keempat gajah iblis abadi mengisi kekosongan saat mereka menyerang ke depan dengan energi yang menakutkan. Ekspresi Lin Suan juga serius. Dia tidak mengira tinju gajah iblis kuno milik lawannya begitu kuat hingga mampu memanggil empat gajah iblis kuno. Ini bahkan lebih mengesankan daripada Ouyang Feng. Karena itu, dia tidak berani gegabuh. Mengacungkan kedua tinjunya, tinju air menyembur keluar dengan cepat. Seketika, air laut yang tak terbatas melonjak, menutupi seluruh ruangan. Menabrak. Air laut mengalir menuju keempat gajah iblis abadi dan mengepung mereka dalam sekejap. Tidak hanya itu, pusaran gelombang laut yang sangat besar terbentuk di dekat masing-masing gajah iblis abadi, membentuk kekuatan dahsyat yang dengan kuat mengunci gajah iblis abadi, membuat mereka tidak bisa bergerak. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Suan masih bisa melawan empat gajah iblis abadi milik pria misterius berjubah hitam itu. Wajah pria berpakaian hitam di depan juga menjadi gelap. Fakta bahwa lawannya mampu bersaing dengan keempat gajah iblis abadi miliknya sangat mengejutkannya. Namun, kekuatannya tidak terbatas pada hal ini. Saat berikutnya, dia mengacungkan tinjunya lagi. Keempat gajah iblis abadi itu meraung ke langit, dan kekuatan ganas menyembur keluar dari gajah iblis abadi itu. Ledakan, 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 pusaran gelombang laut yang tak terbatas langsung dihempaskan ke dalam lubang hitam yang menakutkan. Keempat gajah iblis abadi lolos dari belenggu sangkar dan menyerang Lin Suan. Di saat yang sama, pria berjubah hitam lainnya juga mulai bergerak. Dua di antaranya tidak terluka, dan tiga lainnya luka-luka. Pada saat ini, mereka telah memulihkan beberapa luka mereka di bawah pengaruh obat mujarab. Mereka akan bergabung lagi untuk menyerang. Huh. Melihat pemandangan ini, rambut hitam Lin Suan berkibar, dan alam pedang naga segera keluar, dan kemudian berubah menjadi alam air. Gelombang tanpa batas menyapu ke segala arah. Ombaknya sangat menakutkan, mengandung aura roh pedang naga besar, melawan enam tuan. Huh. Namun, salah satu pria berjubah hitam mencibir, lalu mengayunkan tinjunya, dan juga menyemburkan air laut ke seluruh langit. Tinju air. Semua orang kaget dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu pria berjubah hitam juga mengetahui tinju lima elemen, dan bahkan menggunakannya. Sejujurnya, bahkan Lin Suan pun tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain juga akan mengetahui tinju lima elemen. Ini sungguh tidak terduga. Tinju lima elemen melawan tinju lima elemen. Lautan tak terbatas melonjak, dan kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Setiap kali mereka bertabrakan, suara gemuruh akan terdengar. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain juga akan memiliki orang-orang dari sekte lima elemen. Namun, ini bukanlah akhir. Saat berikutnya, semua orang berteriak lagi. Itu karena pria berjubah hitam lainnya menggunakan energi primal chaos dan dengan cepat menembakkannya. Energi primal chaos itu sangat menakutkan, dan bahkan bisa membunuh Raja Bintang 6. Energi kekacauan primal. Itu adalah seniman bela diri dari tanah suci awal. Semua orang berteriak ketakutan. Bahkan Liu Mingyue mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, dia adalah murid luar biasa dari tanah suci permulaan. Dia tidak menyangka bahwa salah satu pria berjubah hitam akan menjadi muridnya. Terlebih lagi, dari primal chaos energi, pihak lain jelas merupakan ahlinya. Namun, siapa pihak lainnya? Liu Mingyue tidak tahu. Ekspresi Lin Suan juga serius. Untuk sesaat, dia dikelilingi oleh enam ahli. Situasinya sangat berbahaya. Segel S. Lin Suan meraung. Gelombang lautan terbatas di sekitarnya melonjak dan langsung membeku, membentuk awan kabut es yang membekukan seluruh ruangan. KKK Dalam sekejap, serangan yang memenuhi langit dan pemandangan menakutkan, serta enam pria berjubah hitam, semuanya membeku dalam kabut es. Lautan di sekitarnya juga langsung membeku. Cara ini bisa dikatakan sangat menggemparkan. Sosok Lin Suan berkedip-kedip, dan dia dengan cepat mundur dari pengepungan enam pria berjubah hitam. Sesaat kemudian, ke enam pria berjubah hitam itu meraung, dan cahaya mengerikan muncul dari tubuh mereka, menghancurkan kabut es. Mereka sekali lagi menyerang Lin Suan. Ke enam pria berjubah hitam itu sangat kuat. Namun, yang lebih mengejutkan Lin Suan adalah bahwa enam pria berjubah hitam itu sebenarnya termasuk orang-orang dari Tanah Suci Empat Simbol, Tanah Suci Awal, dan Sekte Lima Elemen. Orang-orang ini adalah musuhnya. Dia tidak menyangka mereka akan menyerangnya bersama-sama. Namun, karena kasusnya seperti ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat berikutnya, dia meraung dan mengeluarkan sembilan pedang iblis dunia bawah. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit. Air laut yang memenuhi langit juga langsung berubah menjadi pedang ki yang sangat menakutkan. Itu menyapu ke segala arah. Dang-dang-dang. Tabrakan yang mengguncang bumi terdengar. Ke enam pria berjubah hitam itu sebenarnya dipaksa mundur oleh pedang ki. Apa? Sangat kuat. Pedang ki macam apa ini? Ini sebenarnya bisa mengusir enam ahli. Bagaimana orang ini melakukannya? Semua orang kaget, dan mereka tidak berani mempercayainya. Ke enam pria berjubah hitam itu juga kaget. Mereka takut pedang ki pihak lain terlalu menakutkan. Itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Membunuh. Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, pedang hitam besar ki dengan kejam meledak ke bawah seperti gunung. 1757 Ledakan Salah satu pria berjubah hitam dipukul dan jubah hitamnya langsung terkoyak. Uff. Saat berikutnya, dia mengungkapkan wajah aslinya. Topeng di wajahnya dan kabut hitam di sekitarnya semuanya terpotong. Apa? Itu kamu. Lin Suan terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sebenarnya mengenal pria berjubah hitam itu. Itu adalah Wang Yu. Namun, dia sudah membunuhnya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Terlebih lagi, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi, Lin Suan tidak bisa mengerti. Selain itu, orang-orang dari Sekte 5 Elemen juga terkejut karena mereka juga mengenali Wang Yu. Namun, mereka tidak tahu mengapa Wang Yu berpakaian seperti itu dan mengapa dia menjadi begitu kuat. Berengsek. Wang Yu tampak galak dan suka membunuh. Matanya penuh dengan kekejaman. Wang Yu masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu masalahnya, apakah pria berjubah hitam lainnya juga mati dan dibangkitkan? Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia menyadari bahwa pihak lain mungkin bukan kultifator lain, tetapi salah satu orang yang telah dia bunuh sebelumnya. Untuk memverifikasi gagasan ini, dia menatap pria berjubah hitam di depan. Pihak lain menggunakan tinju gajah iblis kuno. Dia ingin melihat apakah pihak lainnya adalah Ouyang Feng. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menggunakan delapan langkah naga langit. Dengan pedang iblis di tangannya, dia berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan bergegas ke depan. Kamu mendekati kematian. Pria berjubah hitam di depan melihat Lin Suan dan segera meraung. Dia mengayunkan tinjunya, dan keempat patung iblis abadi dengan cepat berputar, membentuk badai dahsyat yang meledak dengan dahsyat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekosongan itu langsung terkoyak, bila angin yang kuat itu sangat tajam dan dapat menghancurkan segalanya. Namun, Lin Suan hanya mengayunkan pedang panjangnya dan menusuk lubang hitam di bila angin. Dia juga bergegas keluar dalam sekejap. Namun, dia segera dihentikan oleh gajah iblis kuno. Huh, Anda ingin dekat dengan saya. Anda tidak punya kesempatan. Pria berjubah hitam di depan mencibir. Dia secara alami tidak akan membiarkan Lin Suan mendekat dan tidak akan mengungkapkan identitasnya. Gajah iblis abadi berdiri di depan Lin Suan, memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti tembok raksasa yang tidak bisa dilintasi oleh siapapun. Di sisi lain, Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya. Seluruh keberadaannya sangat tajam saat dia menghadapi raksasa ini sendirian. Pemandangan ini terlalu menakutkan hingga membuat kulit kepala terasa kesemutan. Meskipun mamut iblis abadi hanya terkondensasi dari kekuatan, mereka terasa seperti binatang iblis kuno yang nyata. Mereka memancarkan aura menakutkan yang membuat orang sulit bernapas. Lin Suan tidak merasa tidak nyaman. Faktanya, auranya bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan imemorial demonic elephants. Weng! Pada saat berikutnya, Lin Suan mulai bergerak. Dia mengayunkan pedang iblis sembilan kata dan dengan cepat menusuknya. Cahaya pedang yang menakutkan keluar seperti hujan cahaya. Mengeluarkan suara gemetar. Pedang ki guntur. Cahaya pedang yang menakutkan membubung ke langit, menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Kemudian, petir tak berujung disertai cahaya pedang yang menakutkan jatuh dari langit dengan cepat. Gemuruh. Kekosongan bergetar, dan kilat yang mengerikan memenuhi langit, menenggelamkan gajah iblis abadi sepenuhnya. Sungguh cahaya pedang dan kilat yang menakutkan. Pemuda ini sungguh luar biasa. Di puncak gunung sekitarnya, bahkan tokoh generasi tua dan tetua sekte terus menganggukkan kepala. Para murid muda tampak lebih serius. Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan membuat mereka gemetar. Ledakan. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang dan kilat, langsung menembus gajah iblis abadi. Lin Suan seperti iblis, berjalan cepat menuju pria berjubah hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana teknik pedangnya bisa sekuat itu? Kelopak mata pria berjubah hitam itu bergerak-gerak karena mereka menyadari bahwa kekuatan tempur pihak lain terlalu luar biasa. Kultivasinya jelas lebih rendah daripada mereka, tetapi kekuatan tempurnya membuat mereka merasa putus asa. Berengsek, menyerang. Pria berjubah hitam di depan meraung lagi, dan tiga gajah iblis abadi di sampingnya meraung. Tidak ada gunanya. Aku harus melepas topengmu hari ini. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan alam pedang naga di sekitarnya dengan cepat memberikan energi. Ledakan. Ledakan. Tiga aura pedang besar langsung menghempaskan ketiga gajah iblis abadi itu. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Lin Suan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenam pria berjubah hitam di seberangnya merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka terus mundur. Menghadapi pemuda di depan mereka, mereka merasa ingin melarikan diri. Saya tidak percaya. Pada saat ini, pria berjubah hitam di depan meraung, berubah menjadi iblis, dan dengan cepat bergegas mendekat. Di tubuhnya, cahaya besar muncul dalam sekejap, ingin menyelimuti Lin Suan. Berdengung. Pedang iblis itu terbang melintasi langit, langsung membelah cahaya menakutkan itu. Tidak hanya itu, topeng, jubah hitam, dan kabut hitam pria berjubah hitam itu semuanya terbelah. Tidak. Pria berjubah hitam itu mundur, menutupi wajahnya dengan tangannya, terlihat sangat garang. Ini benar-benar kamu. Lin Suan tidak menyerang lagi, tapi ekspresinya sangat dingin. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya tercengang, dan masing-masing dari mereka membelalak tak percaya. Karena mereka sudah melihat wajah pria berjubah hitam itu. Namun, mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Oh Yang Feng. Bagaimana mungkin dia? Ini tidak mungkin. Di antara mereka, wajah Yan King penuh dengan keterkejutan, seolah-olah dia melihat hantu. Benar saja, dia pernah melihat hantu. Kita harus tahu bahwa Oh Yang Feng dibunuh di depan umum, dan semua orang tahu itu. Tapi sekarang, dia hidup kembali. Tidak hanya itu, kekuatannya juga meningkat pesat, yang sungguh sulit dipercaya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, tidak hanya Yan King, tetapi bahkan Liu Ming Yue dan Zhao Tian Xi juga sangat terkejut. Pikiran para seniman bela diri lainnya kosong. Orang mati hidup kembali, ini sama sekali tidak masuk akal. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Semua orang tercengang, tetapi pada saat yang sama, mereka juga tahu mengapa pihak lain akan menggunakan tinju gajah iblis abadi. Karena pihak lain awalnya adalah seniman bela diri dari tempat suci empat simbol. Lin Xuan juga menyipitkan matanya dan memandang ke pihak lain. Itu kamu? Kamu belum mati. Benar, ini aku. Sejak dia dikenali, Ouyang Feng tidak bersembunyi lagi. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya, dan sosoknya tiba-tiba naik hingga 3 meter, kembali ke penampilan aslinya. Namun, kamu salah tentang satu hal. Bukannya aku tidak mati, aku hidup kembali. Kali ini, aku datang dari neraka untuk membalas dendam. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ekspresi wajah Ouyang Feng dingin, dan matanya seperti kilat, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Di belakangnya, 5 pria berjubah hitam lainnya juga merobek jubah hitam mereka dan melepas topeng di wajah mereka. Melihat orang-orang itu, ekspresi Lin Xuan sangat serius. Karena orang-orang itu tidak lain adalah Guo Chuanfei, Li Wei, Wang Yu, dan orang lain yang telah dibunuh olehnya. Tampaknya tidak hanya Ouyang Feng yang hidup kembali, tetapi yang lain juga hidup kembali. Namun, bagaimana pihak lain melakukannya? Metode macam apa ini? Lin Xuan sangat terkejut, dan bahkan Hei Tu dan Naga Merah yang tersembunyi di bumi hitam pun tercengang, tidak dapat mempercayainya. 1758 Teknik macam apa itu? Lin Xuan sangat terkejut, bahkan Hei Tu dan Naga Merah yang bersembunyi di Black Earth tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Nak, hati-hati, itu terlalu aneh. Keduanya mengirimkan suara mereka. Ekspresi Lin Xuan serius, dan aura di tubuhnya menjadi lebih tajam. Aku tidak tahu bagaimana kamu hidup kembali, tapi jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu mendekati kematian. Membual tanpa malu-malu. Kamu pastinya bukan kami berenam. Ouyang Feng dan yang lainnya berteriak dengan dingin, ekspresi mereka garang. Sesaat kemudian, mereka menerkam dengan ganas. Kali ini, mereka tidak lagi keberatan. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, menggunakan teknik pamungkasnya masing-masing. Tinju gajah iblis abadi. Teriak Ouyang Feng. Dia seperti iblis, dan gajah iblis abadi yang menakutkan mengamuk. Tinju lima elemen. Li Wei menggunakan tinju lima elemen. Cahaya lima warna terus berkedip, menakutkan dan aneh. Cahaya kacau. Guo Chuanfei menembakkan sinar cahaya menakutkan yang merobek kehampaan dan dengan cepat menebas ke arah Lin Xuan. Yang lain juga menggunakan teknik pamungkas mereka, dan energi menakutkan mengalir menuju Lin Xuan. Waktu yang tepat. Lin Xuan tertawa. Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatan penuhku. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Tubuh Lin Xuan memancarkan cahaya terang, dan alam pedang naga langsung menyelimuti seluruh lembah. Membunuh. Dia meraung dan mengayunkan pedang panjangnya. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam turun dari langit seperti sungai Styx. Uff. Energi menakutkan tersebut secara langsung membelah bola energi, menyebabkannya menghilang menjadi energi spiritual. Di sisi lain, Lin Xuan bertepuk tangan, dan sepuluh ribu binatang ding muncul di atasnya. Cahaya hitam yang menakutkan menyapu seperti air pasang. Memekatkan telinga, seolah ribuan tentara dan kuda berlari kencang di langit. Boom-boom-boom. Tinju lima elemen telah patah. Lapisan bayangan naga. Lin Xuan memegang pedang di tangan kanannya dan meninju dengan tangan kirinya. Bayangan tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, membentuk banyak naga hitam yang menutupi langit. Kempat gajah iblis abadi bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan tinggi saat naga menakutkan itu membumbung tinggi di langit. Peng-peng-peng. Dalam sekejap, ke-6 sosok itu diledakkan kembali. Lin Xuan, di sisi lain, seperti dewa iblis. Dia berdiri di tempatnya, tatapan dinginnya menyapu sekeliling. Inikah kekuatanmu? Kamu biasa saja. Mendominasi. Terlalu mendominasi. Hanya sedikit orang yang mampu memukul mundur 6 ahli sendirian. Pada saat ini, Lin Xuan seperti dewa perang, mendominasi secara ekstrim. Sial, kenapa dia begitu kuat? Wajah Ouyang Feng dan lima orang lainnya berubah jelek. Awalnya, mereka mengira mereka berenam akan dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 10 hari, kultivasi dan kekuatan pihak lain akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Terobosan semacam itu bahkan lebih kuat daripada terobosan mereka. Bahkan sekarang, mereka berenam tidak bisa menjatuhkannya meskipun mereka bekerja sama. Namun, mereka berenam tidak akan menyerah begitu saja. Kali ini, mereka datang untuk membunuh Lin Xuan. Apalagi mereka berenam masih memiliki kartu truf terbesar yang belum mereka gunakan. Saat berikutnya, Ouyang Feng mendengus dingin. Nak, jangan terlalu sombong. Meskipun kamu sangat kuat dan melampaui ekspektasi kami, apakah kamu pikir kamu bisa terhindar dari pembunuhan seperti ini? Kamu terlalu naif. Apapun sarana yang kamu miliki, hari ini adalah hari kematianmu. Li Wei mencibir. Apa? Sarana lain apa yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Aku akan memberitahumu bahwa segala cara sia-sia di hadapanku. Lin Xuan mengarahkan pedangnya ke depan. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ouyang Feng mendengus dingin. Kemudian, mereka berenam saling memandang dan mengangguk dengan berat. Mereka berenam mendengus dingin, cahaya keluar dari tubuh mereka, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka melonjak. Lalu, tanda perak muncul di antara alis mereka. Cahayanya bersinar, dan itu sangat aneh. Krune perak dengan cepat merangkak keluar dari sasaran dan menutupi kenamnya dalam sekejap. Di saat berikutnya, mereka berenam bersinar dengan cahaya perak, dan aura mereka tiba-tiba meroket. Energi mengerikan itu membentuk badai besar yang menyelimuti seluruh lembah. Bahkan seniman bela diri di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran tersebut merasakan tubuh mereka sakit karena kekuatan badai energi. Apa? Mereka masih menyembunyikan kekuatan mereka. Apa yang sedang terjadi? Aura ini terlalu menakutkan. Apa tanda rune perak itu? Semua orang kaget dan tidak percaya. Jika satu atau dua dari mereka menyembunyikan kekuatannya, mereka masih bisa mempercayainya. Namun, mereka berenam telah menyembunyikan kekuatan mereka bersama-sama, dan mereka menyembunyikan banyak hal. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pasti ada rahasia pada mereka berenam. Terlebih lagi, jejak rune perak itu benar-benar terlalu aneh, menyebabkan mereka merasa gentar. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka mereka berenam mampu meningkatkan kekuatan mereka sebanyak itu pada saat yang bersamaan. Itu terlalu mengejutkan. Rune perak, mereka pasti mendapatkan semacam energi misterius. Aku ingin tahu apakah itu buatan manusia atau sesuatu yang lain. Mata Lin Suan berkedip. Kebangkitan mereka berenam sudah terlalu mengejutkan. Dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Tampaknya mereka mengalami petualangan yang tidak diketahui. Ouyang Feng dan lima orang lainnya, tubuh mereka bersinar dengan cahaya perak. Mereka merasa memiliki kekuatan yang kuat dan tiba-tiba tertawa. Haha, nak, kali ini kamu mati. Menurutku kita berenam tidak perlu menyerang bersama-sama. Salah satu dari kita bisa membunuhnya. Setelah mendapatkan energi rune perak, mereka berenam menjadi sombong lagi. Di antara mereka, Li Wei maju selangkah, nak, biarkan aku meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Tinju lima bentuk. Tinju emas berubah menjadi gelombang dan melesat ke depan dengan cepat. Energi ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Peng. Tiba-tiba, cahaya pedang yang memenuhi langit diledakkan kembali oleh pukulan ini. Bahkan pedang ki meredup banyak. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar kaget. Tampaknya tanda rune perak itu benar-benar misterius. Itu bisa meningkatkan energi seorang pejuang sebanyak itu. Setelah Li Wei berhasil melakukan pukulannya, dia pun tertawa terbahak-bahak. Itu karena dia merasa bahwa dia sendiri yang bisa membunuh Lin Suan. Nak, apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatanku. Matilah dengan patuh. Li Wei seperti dewa perang, menatap Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya. Kekuatan Li Wei memang meningkat. Dia bahkan bisa bersaing dengannya. Namun, dia hanya bisa melawannya. Mustahil baginya untuk mengalahkannya. Karena sebelumnya, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Aku tidak tahu petualangan macam apa yang kamu alami, dan aku tidak tahu apa tanda perakmu. Tetapi jika kamu ingin mengalahkanku dengan kekuatan kecil ini, itu pasti mimpi bodoh. Lin Suan berkata dengan dingin. Mimpi orang bodoh. Sepertinya kamu masih naif. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Li Wei mencibir. Dia sekali lagi mengayunkan tinju lima elemennya dan dengan cepat menyerang. 1759. Ouyang Feng dan yang lainnya tidak bergerak karena mereka juga merasa Li Wei bisa mengalahkan Lin Suan setelah mengaktifkan kekuatan rune. Di langit, Li Wei mengayunkan lima elemental tinjunya. Air laut melonjak di satu sisi dan api berkobar di sisi lain. Dua energi berlawanan bertabrakan di udara, membentuk cahaya menakutkan yang dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dan melambaikan pedang iblis 9 kegelapan di tangannya. Itu seperti sambaran petir hitam. Bersenandung. Di saat berikutnya, pancaran pedang berubah menjadi dua naga hitam yang saling terkait satu sama lain. Pedang Qi yang menakutkan melesat ke langit dan langsung membelah energi di langit. Istirahat Azure Dragon. Di langit, lautan api yang mengerikan dan langit terbelah oleh pedang, menciptakan ruang hampa. Tidak hanya itu, pancaran pedang melesat ke langit seperti naga hitam, dan langsung menuju ke Li Wei. Apa? Dia masih menyembunyikan kekuatannya. Pupil Li Wei mengerut saat melihat itu. Dia bukan orang bodoh dan secara alami dapat melihat bahwa lawannya menjadi lebih kuat. Memikirkan hal itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia melambaikan lima elemental tinjunya dan dengan cepat mundur. Dia ingin menghindari pedang yang mengejutkan itu. Di belakangnya, Ouyang Feng dan yang lainnya juga terkejut. Satu atau dua dari mereka bahkan bergerak. Mereka baru saja berada di atas angin dan tidak dapat ditekan oleh Lin Suan lagi. Namun, pedangnya terlalu cepat. Itu seperti kilatan petir dan langsung menembus tubuh Li Wei. Uff! Li Wei langsung ditembus oleh pedang Ki dan dipaku ke tanah. Bersenandung. Pedang Ki bersenandung dan berubah menjadi naga hitam yang menyelimuti Li Wei dan menghancurkan vitalitasnya. Apa? Dia terbunuh. Melihat itu, semua orang membelalak. Ouyang Feng dan yang lainnya tidak percaya. Li Wei terbunuh. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak percaya sama sekali. Kekuatan Li Wei berada di posisi tiga teratas di antara mereka. Pada saat itu, dia telah mengaktifkan kekuatan rune perak dan sangat menakutkan. Faktanya, di kalangan generasi muda di hutan primitif ini, sangat sedikit yang bisa bersaing dengan Li Wei. Meski begitu, dia masih terbunuh oleh pedang Lin Suan. Sial! Anak ini terlalu aneh. Cepat bunuh dia. Tidak akan ada kecelakaan lagi. Ouyang Feng meraung dengan marah. Dia punya firasat buruk, jadi dia memerintahkan empat orang lainnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, mereka pindah. Cahaya perak berkelap-kelip di masing-masing tubuh mereka. Seperti lima kilatan perak, mereka dengan cepat menerkam ke depan. Seni pedang enam dewa. Lin Suan juga berteriak. Dengan lambayan tangannya, empat hantu dewa pedang muncul di domain roh pedang naga miliknya. Masing-masing dari mereka sangat tajam dan menakutkan, seolah-olah mereka adalah dewa kematian yang sesungguhnya. Membunuh. Pada saat berikutnya, Lin Suan memimpin empat hantu pedang dan dengan cepat menyerang ke depan. Peng-peng-peng. Tidak hanya itu, domain pedang naga Lin Suan juga mengeluarkan serangkaian raungan naga. Pertempuran besar terjadi, dan itu sangat hebat. Namun, tidak butuh waktu lama bagi pria berpakaian hitam itu untuk tertusuk bayangan pedang dan dipaku ke tanah. Satu-satunya yang masih hidup adalah Ouyang Feng. Namun, saat ini, wajahnya juga dipenuhi kegilaan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain bisa sekuat itu? Dia sendirian membunuh lima rekannya. Seseorang harus tahu bahwa semua rekannya memiliki tanda perak yang diberikan oleh tuan mereka. Energi itu cukup membuat mereka menertawakan rekan-rekannya. Kini, mereka berenam bergabung dan masih belum bisa mengalahkan pihak lain. Sial, biarpun semua orang itu terbunuh, aku masih bisa membunuhmu sendirian. Ouyang Feng meraung dengan marah, dan cahaya perak di tubuhnya bersinar lebih terang. Tanda perak di antara alisnya berkedip dengan cahaya yang tiada taraf. Tubuhnya dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Namun, Lin Suan di sisi lain juga mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa Ouyang Feng ini lebih kuat dari lima lainnya. Namun, sekuat apapun dia, dia harus membunuh pihak lain hari ini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia melambaikan pedang iblis di tangannya dan menebas pedang ki yang mengejutkan. Ledakan. Pedang iblis itu melesat melintasi langit seperti sungai hitam, melonjak. Dengan aura yang tajam, langsung membelah langit. Namun, pada saat ini, aura yang dipancarkan dari tubuh Ouyang Feng menjadi semakin kuat. Di tubuhnya, cahaya perak seperti kilat, dan bahkan sisik binatang iblis pun berkedip-kedip. Tubuhnya, yang semula tingginya lebih dari 3 meter, dengan cepat menjadi setinggi 7 hingga 8 meter. Anggota tubuhnya tebal, seperti binatang iblis berbentuk manusia. Suara mendesing. Tubuh Ouyang Feng sedikit bergoyang, dan seperti kilat perak, dia langsung menghindari pedang ki yang menakutkan. Di tubuhnya, cahaya perak itu seperti nyala api perak, menyala dengan ganas, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Harus dikatakan bahwa tanda perak ini terlalu misterius. Ini sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri sebanyak itu. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Khususnya, para seniman bela diri dari tempat suci empat simbol bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena Ouyang Feng saat ini, selain tidak memiliki hidung gajah setan purba, juga seperti gajah setan purba. Kempat kakinya yang besar dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan matanya merah seperti binatang buas. Tubuhnya ditutupi sisik perak, dan dia benar-benar seekor gajah iblis primordial yang berdiri. Nak, asal-muasal tanda perak ini luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Dan kekuatanku saat ini juga bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, kamu pasti akan dibunuh olehku. Ucapkan kata-kata ini setelah kamu berhasil. Lin Xuan mendengus dingin dan melambaikan sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya lagi. Pedang ki memenuhi langit dan sangat tajam, langsung menebas Ouyang Feng. Ouyang Feng meraung dengan marah. Seperti binatang buas, dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Saat ini, tinjunya seperti gunung perak, sangat mempesona. Dentang. Tinju perak dan pedang iblis hitam bertabrakan, menyebabkan tabrakan yang menghancurkan bumi. Ledakan tersebut berubah menjadi badai energi yang melanda segala arah. Lin Xuan mengerutkan kening. Kekuatan Ouyang Feng memang meningkat dan hampir setara dengannya. Terlebih lagi, tubuh Ouyang Feng sangat kuat sehingga mampu melawan pedang iblisnya. Sungguh mengejutkan. Hahanak, jangan bersusah payah lagi. Kekuatanku saat ini sudah meningkat. Tidak akan lama lagi aku akan mencabik-cabikmu. Namun, Lin Xuan mendengus dingin. Itu hanya kekuatan eksternal. Bagaimanapun, itu bukan milikmu. Kamu tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Hari ini, aku akan memberitahumu apa sebenarnya kekuatan tempur yang menantang surga. Lin Xuan berubah menjadi sambaran petir hitam dan dengan cepat bergegas ke depan. Sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya berubah menjadi naga hitam yang terus mengaum. Pedang ki terlalu menakutkan. Ia bisa melahap langit dan membelah bumi, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ia tiba di depan Ouyang Feng. Pedang hitam ki yang menakutkan dengan cepat turun. Dentang. 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 Ouyang Feng meraum lagi dan lagi. Dia melambaikan telapak tangan peraknya dan dengan cepat melawan. Cahaya perak bertabrakan dengan pedang ki yang memenuhi langit, menyebabkan suara dentang. 1760. Cahaya perak bertabrakan dengan cahaya pedang di langit, menghasilkan suara dentang. Energinya terlalu menakutkan. Itu seperti dua gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan, meledakkan seluruh kehampaan. Tanah tenggelam dan seluruh lembah runtuh. Lubang hitam muncul satu demi satu. Ah. Mengaum. Ouyang Feng meraum dengan marah. Tanda perak bersinar di sekujur tubuhnya dan matanya merah. Pada saat itu, dia sepertinya kehilangan akal sehatnya dan menerkam ke depan seperti binatang gila. Huff. Itu bukan kekuatanku sendiri. Kamu tidak bisa melakukannya. Tatapan lin suan tegas. Pedang ki di tubuhnya seperti pelangi. Jiwa pedang naga besar berputar dengan cepat dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Ledakan. Terjadi lagi tabrakan dahsyat, di susul darah berceceran di mana-mana. Kali ini, Ouyang Feng tidak tahan lagi. Cahaya peraknya terbelah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Tak hanya itu, tubuhnya juga terlempar hingga menyebabkan tanah retak. Berdengung. Lin suan dengan cepat menyusulnya seperti bayangan. Pedang iblis di tangannya memancarkan cahaya hitam seperti matahari hitam dan menebasnya. Pedang itu begitu kuat bahkan kelopak mata para tetua di kejauhan pun bergerak-gerak. Tubuh Ouyang Feng juga terbelah dua oleh pedang. Cahaya perak di langit menghilang dan darah mengotori tanah. Seluruh lembah sunyi. Kenam anggota koalisi kegelapan semuanya tewas. Lin suan memegang pedang pembunuh di tangannya dan tampak seperti pedang iblis. Setelah hening beberapa saat, para penggarap di sekitarnya mengeluarkan serangkaian seruan. Mereka tidak percaya bahwa pemenang terakhir adalah Lin suan. Kita harus tahu bahwa kenam anggota koalisi kegelapan semuanya sangat kuat. Pada saat itu, mereka semua dibunuh oleh satu orang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu prestasi yang menentang tatanan alam. Pada saat itu, banyak orang memandang Lin suan dengan ketakutan di mata mereka. Adapun orang-orang yang menyimpan dendam terhadap Lin suan, ekspresi mereka menjadi lebih suram saat mereka mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa Lin suan jelas merupakan musuh yang kuat. Dia mungkin akan menjadi mimpi buruk mereka di masa depan. Mereka yang tidak memiliki dendam terhadap Lin suan dan mendambakan kekuasaan sangat bersemangat. Mata mereka merah. Mereka merasakan darah mereka mendidih dan ingin mengaum ke langit. Seolah-olah dia bertarung bersama Lin suan. Itu karena adegan pertarungan berdarah panas seperti ini telah benar-benar menjangkiti mereka. Bahkan ada banyak orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Lin suan. Karena pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa Lin suan pasti menghabiskan banyak energi dan bahkan mungkin menderita luka dalam yang serius. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik. Namun, Lin suan tidak memberi mereka kesempatan. Setelah membunuh Ouyang Feng, dia meninggalkan lembah secepat kilat. Pertarungan sebelumnya memang menghabiskan banyak energi spiritualnya, jadi dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk menyerang. Hah! Melihat Lin suan berlari keluar dari lembah, sekelompok orang dari puncak gunung sekitarnya berlari ke arahnya seperti hantu. Orang-orang ini bukan generasi muda, melainkan orang parubaya atau orang tua. Mereka adalah para ahli dari negara-negara besar yang mengambil tindakan. Mereka ingin menghilangkan hambatan bagi murid jenius sekte mereka. Karena Lin suan tidak diragukan lagi adalah musuh yang kuat. Namun tak lama kemudian, mereka kembali dengan wajah gelap. Itu karena Lin suan terlalu cepat dan mereka tidak bisa mengejarnya. Ada juga teriakan dari mereka yang ingin membentuk aliansi dengan Lin suan atau mengundang Lin suan untuk bergabung dengan mereka. Tapi tidak ada jawaban. Seperti hantu, Lin suan meninggalkan lembah sepenuhnya dan terus-menerus melewati hutan. Namun segera, dia berhenti dan bahkan mengerutkan kening. Itu karena ada sosok di depannya yang menghalangi jalannya. Liu Mingyue. Mata Lin suan berkedip. Dia tidak menyangka Liu Mingyue lah yang menghalanginya. Dia mampu mengimbangi kecepatannya dan bahkan memprediksi rute pelariannya. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar wanita yang menakutkan. Benar, memang Liu Mingyue yang berdiri di depannya. Dia seperti perih, tapi ada sedikit rasa dingin di wajah cantiknya. Liu Mingyue tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya bersinar terang dan garis-garis caotiki muncul di tubuhnya. Berdengung. Sesaat kemudian, dua garis cahaya kekacauan muncul dari matanya. Seperti pedang tajam, mereka menembus kehampaan dan menusuk ke depan. Huh. Lin suan dengan dingin mendengus. Karena lawannya berani bersaing dengan kekuatan jiwanya, dia tentu tidak akan takut. Jadi, saat berikutnya, matanya juga berkedip. Dua garis cahaya kemasan berubah menjadi pedang emas dan bertabrakan dengan caotik light lawannya. Bang. Kedua kekuatan jiwa itu bertabrakan. Kemudian, ledakan energi yang mengerikan melanda segala arah. Retakan kecil muncul di kehampaan, dan hutan di sekitarnya terbelah menjadi dua. Serangan semacam ini terlalu menakutkan dan berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun dapat melukai seorang kultifator secara serius. Setelah tabrakan, keduanya tidak menyerang lagi. Lin suan tercengang. Kekuatan jiwa lawannya sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa melawannya. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Liu Mingyue juga tercengang. Dia tidak menyangka kekuatan jiwa Lin suan begitu kuat. Terlebih lagi, setelah pertarungan yang intens, dia masih mampu melawan serangannya. Sepertinya dia memang luar biasa. Dia adalah musuh yang tiada taranya. Jadi, saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerangmu sekarang. Namun, kamu masih membunuh para penggarap tanah suci segala permulaan milikku. Tidak mungkin bagimu untuk bertahan hidup seperti ini. Dalam tujuh hari ke depan, organisasi saya dan saya akan menyerang Anda. Jika Anda bisa melawan kami, maka dendam ini akan terselesaikan. Jika kamu tidak bisa, maka aku akan membalaskan dendam teman-teman muridku. Setelah mengatakan itu, Liu Mingyue tidak menunggu jawaban Lin suan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya caotik dan meninggalkan hutan. Pembalasan dendam. Semua permulaan tanah suci. Lin suan dengan dingin mendengus. Matanya berkedip. Benar saja, lawannya masih ingin menyerangnya. Namun, dia tidak takut. Dia ingin melihat metode seperti apa yang dimiliki oleh murid luar biasa dari tanah suci segala permulaan ini. Jika dia terlalu lemah, dia tidak akan keberatan mengirimnya pergi. Tidak lama setelah Liu Mingyue pergi, Lin suan juga dengan cepat bergerak. Dia kembali ke tempat aman itu dan mulai berkultivasi. Dia ingin memulihkan energi yang hilang dan luka yang dideritanya. Dia bahkan mengeluarkan batu suci lima warna dan mulai menyerapnya. Batu suci lima warna itu berkedip-kedip dengan cahaya yang sangat cemerlang. Puluhan ribu sinar cahaya warna-warni jatuh dan menyelimuti Lin suan. Lin suan juga mengoperasikan seni rahasia keabadian dan mulai menyerap batu dewa lima warna. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Tidak ada suara sedikitpun. Tiba-tiba, jantung Lin suan melonjak. Dia menemukan bahwa dia sepertinya telah memasuki dunia di dalam tubuhnya. Batu suci lima warna di luar sebenarnya mengikutinya masuk. Ini terlalu aneh. Dia sama sekali tidak berencana memasuki dunia ini. Namun, dia telah tiba di dunia di dalam tubuhnya.